kenapa makanya saya bilang praktisi harus ikut ngajar terus gimana kan bayarannya sekarang saya tanya deh kalau udah jadi praktisi jujur pasti udah punya fitung bener gak saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam rekan-rekan yang komunitas atau yang sudah hadir di event ngobrol ngobrol, satu jam ngobrol terima kasih sudah hadir walaupun yang hadir masih 9 kita tunggu yang lain yang ke-7 yaitu kenapa praktisi harus mengajar dengan speaker yaitu dari Kang Andi Hidayat satu jam ngobrol sudah memasuki event yang ke-7 dan itu genap umur dari satu jam mengobrol yaitu mulai 20 Juni sampai 20 Juli yaitu sudah umur 30 hari dengan umur yang 30 hari ini masih bayi ya saya terima kasih banyak kepada teman-teman yang mulai awal sampai sekarang yang sudah hadir dan juga meramaikan di mesos-mesos sehingga satu jam ngobrol mendapat tempat di komunitas-komunitas IT terutama dan komunitas yang lain kita sendiri baik sudah 7 menit dari jam 7 malam atau jam 19.00 mohon speaker Kang Andi Hidayat bisa open open cam sebelum dimulai Kang Andi Hidayat ini tiba-tiba ada di Surabaya ini ya tadinya pengen bikin surprise pengen normal di Jember saya dulu karena enak kepan hari ini saya bisa berangkat dulu juga tapi karena perjalanan dari Surabaya ke Jember 5 jam iya panjang berjalanan saya wah pas hari ini kebetulan sibuk banget dari ini kalau kemarin kemarin sudah menyiapkan waktu saya pengen malah pengen berdua ini bisa kita kayak podcast oke tepat 10 menit lagi kurang 2 menit saya ngobrol dulu Kang Andi santai aja nanti sebelum ke tema Kang Andi nantinya pengen ngobrol apa pengen presentasi enggak ngapain presentasi emang kita lagi puliah ngobrol aja lah ngobrol aja kopinya mana Pak Timin sorry lupa untuk om om terima kasih sudah hadir saya memberikan waktu nanti ngobrol sebentar dengan Narsum yaitu pengisaran 15 menit bagi yang lain yang ingin apa question ya nanti nanti bisa waktunya ada sendiri saya pingin dalam hal ini saya pingin memecahkan rekor ya di sekarang ini karena melihat dengan tema praktisi mengajar saya ingin membangun dua konsep tema yaitu dari Kang Andi sendiri yaitu tentang kenapa praktisi harus mengajar tidak ujung-ujungnya udah ya itu yang pertama nanti silakan audien bertanya ke Kang Andi sesuai tema itu sendiri jadi skupnya skupnya lingkungannya di Kang Andi dulu nanti yang kedua saya ingin tahu dari audien yang sudah paham yang sudah pernah ikut atau yang sudah dapat kampus di mana yang kampus yang kampus yang sudah melalui perform praktisi mengajar yang sudah dapat silakan share silakan mungkin ada pertanyaan dan mungkin juga mungkin bisa ada teman-teman yang lain bisa mengetahui apa perbedaannya kampus merdeka dengan praktisi mengajar karena yang lagi rame sekarang itu praktisi mengajar yang lagi rame dan saya menyusun VAT itu sampai 20 tapi saya bukan pertanyaan ke Kang Andi Kang Andi pertanyaan saya santai hanya ngobrol santai tapi yang yang jadi terpenting temannya praktisi mengajar itu kemarin yang saya sudah informasikan bahwa yang sudah sudah lolos terpublikasi praktisi mengajar itu diundang ke FDD yaitu fokus grup diskusi tentang tentang praktisi mengajar nanti kita bisa sharing-sharing mungkin yang sudah sudah dapat nanti bisa open mic juga open camp oke Kang Andi kita ngobrol dulu sebentar yang saya bikin penasaran Kang Andi ini bikin tema itu bener-bener maaf Kang Andi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Kang Andi mohon perkenalan dulu ya rekenan dulu Pak Andi ampe lupa salam kita asik ngobrol Waalaikumsalam Waalaikumsalam Udah dibuka nih Sudah dibuka Kang Andi sekarang Dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Saya masih dikasih Waktu Rejeki umur Untuk bisa gabung ya Di acaranya Kang Denju nih Satu jam ngobrol Walaupun posisi saya tuh Sebenernya berdekatan Dengan Kang Denju Tadinya pengen bikin surplus Jadi gak jadi Akhirnya yaudahlah Kita akhirnya tetap Online begini di zoom Jadi kan keren Oh dateng ke studio Ngobrol langsung face to face Wah tuh lebih asik lagi Ternyata waktunya tidak bisa Saudara-saudara Acara saya baru Saya tadi jam 4, jam 5 Ya sudah lah Nah jadi kenapa Saya ambil materi Temanya seperti ini Saya belajar dari beberapa Saya bilang sejawat ya Teman-teman yang ada ya Yang udah duluan jadi trainer Dibandingkan saya Pernah berbicara bahasanya seperti ini Sebenernya gue ngajar itu Atau bahasanya Gak perlu dibayar juga gak apa-apa deh Kenapa? Karena untuk nge-refresh gue juga Untuk mengulang materi itu juga Buat diri saya sendiri Bahasanya ada betul Kang Pada saat saya terjun ke dalam Bidang pekerjaan Dan ternyata apa yang pernah diajarkan Atau materi yang pernah jadi bahan ajar Itu tidak terpakai Di dalam sisi bahasanya itu Di kerjaan itu Akhirnya dia akan hilang dengan ilmunya Bener gak? Bisa juga Bisa Bisa Atau di institusi dia tempat pekerja Padahal dia suka mengajar Padahal materi dia banyak Ilmu dia banyak Bagaimana caranya dia bisa Membuat bahwa ilmu itu akan selalu ada di kepalanya Untuk mengingatnya Untuk merefreshnya Ya ngajar Makanya kenapa saya bilang Praktisi itu harus ngajar Cuman Enggak semua orang punya ilmu untuk itu Bener gak? Enggak setiap praktisi Bisa punya ilmu untuk ngajar Ada yang dia simpan buat dirinya sendiri Ada yang dia bisa kasih untuk orang lain Bener gak? Saya ketemu lah beberapa engineer-engineer Yang bahasanya dewa Saya bilangnya dia jago Keren abis Tapi kalau untuk ngajarin orang Ya gak bisa Hanya bisa untuk dirinya sendiri Jago untuk dirinya sendiri Saya gak tau itu nanti Bahasanya Gimana Selahnya dia harus bisa seperti itu Apakah mungkin dengan perantara orang Yang bisa menyerap ilmunya dia Dan dia Temannya itu yang menyalurkan Bisa seperti itu Bener gak saya? Misalnya Tenggak ngelindu ilmunya Tau nih Jago banget Di video server Tapi yang ngelindu Gak bisa ngajar Misalnya Tapi saya tahu Orang yang bisa ngambil ilmu itu Dan ternyata dia bisa ngajar Bisa dong Begitu juga Bisa Bisa jadi Karena tadi Yang paling utama banget Adalah satu Biar Bisa Lebih bermanfaat Kita untuk orang lain Itu yang harus Ditanam Dari sekarang Kalau menurut saya Oke ya Dalam hal ini Punten Urusan perut selesai Bener? Urusan dapur Wajib Saya bisa ngomong Seperti itu Karena Menurut saya adalah Urusan dapur Sudah selesai Urusan perut Sudah selesai Tapi kalau Praktis Mengejar yang memang Harus ada Ya karena Kebutuhannya Belum terponomi Saya gak nyalahin Bener gak? Karena kodrat kita kan Satu Urusan perut dulu Nih selesaikan Itu yang kenapa Saya bilang Karena bukan selalu Tentang urusannya Tentang duit Tujuh tahun Saya ngajar Di playgroup Saya tidak pernah Tau bahwa saya Orang suka Ngajar Saya suka Jadi seorang guru Gak pernah Tau kan Nyemplung lah Saya ke playgroup Saya suka Ngajar anak kecil Dari tahun 2000 sampai 2007 Saya ngajar Playgroup Gak akan percaya Dengan manusia Seperti ini Kalau orang-orang Yakin saya Ilmu saya Saya dapat Ngajar Dari sana Bagaimana cara Mengajar yang baik Bagaimana berinteraksi Dengan orang yang baik Akhirnya Saya ketemu Di dunia IT Ini lebih spesifik lagi Dan lebih antik lagi Cara ngajarnya Bagaimana caranya Mempresentasikan Bahasa teknik Ke bahasa awam Wah itu ilmunya Ampun deh Mencari analoginya Mencari logiknya Mencari pemahamannya Itu agak-agak berat Kalau udah yang pernah Ngajar Pasti paham Ini kita ngomongnya Apa ya Bahasanya enak Kadang-kadang Kayak gitu Kenapa praktis Saya harus ngajak Karena yang di lapangan Kita lebih banyak Ilmunya Benar gak saya Kita yang disebut praktis Langsung terjun Ke production Langsung terjun Ke lapangan Karena apa yang ada di lapangan Itu selalu berbeda Dengan yang ada di teori Benar gak kan Itu yang jadi isu Ilmu-ilmu yang tidak didapat Di teori Itu yang harus kita Berikan ke mereka Kenapa Makanya saya bilang Praktisnya harus Ikut ngajar Terus gimana Bang bayarannya Sekarang saya tanya deh Kalau udah jadi Praktis Yujur Pasti udah punya fitur Benar gak saya Walaupun gak banyak Tapi cukup Benar gak Karena selama yang Saya bilang tadi Jadi praktisi itu Ngajar itu Gak selalu urusannya Dengan duit Unten Salah satu cara Kan saya undang dong Rukiah Di sekolah saya Sering saya dapat Omongan itu Itu kan udah turun Ngajar Benar gak Tapi punten kan Saya gak mampu Bayar Akan Kalau saya Orangnya perhitungan Serius Selesai Udah gak usah Lo gak bisa bayar Gue Kan gak begitu Apalagi yang minta itu Seorang guru Saya udah bisa yakin Apa yang saya kasih Ke guru itu Akan dikasih ke anak Kesiswanya Apa yang dia tidak ketahui Saya tahu Saya kasih tahu Dan akhirnya Saya punya MLM Benar gak kan Multi level marketing Pahawa saya Banyak Makanya kenapa Sampai saat ini Saya gak pernah Mau bikin buku Saya untuk Belajar free investing Karena saya masih pengen Gratisin Itu Saya gak sombong Beberapa penerbit buku Sudah minta Saya yang terbikin buku Saya masih pengen gratisin Saya masih pengen Jadi bermanfaat Pada saat itu Jadi berbayar Iya Kalau orang itu Mampu beli Kalau gak Kadang saya bikin Pelatihan Bikin workshop Berbayar Atau gratis Gak ada yang dateng Giliran berbayar Dibilang mahal Terus saya salahnya Dimana kamu Keselin kan yang kayak gitu Kenapa saya selalu Buka training dan workshop Karena saya selalu Pengen refresh Ilmu-ilmu saya Tapi kadang ada Yang gila-gila Gak bisa apa Materinya diganti Yang itu Itu mulu Diulang-ulang Halo Ilmu dirimu Dengan ilmu orang lain Beda Yang saya ulang-ulang Itu adalah Orang-orang yang belum pernah tahu Kalau dia udah tahu Pasti saya ganti Bener gak kan Itu yang jadi isu Yang jadi isu adalah Pertama kali mau ngajar Praktisi Nanyanya apa Wani Piro Kan ngeselin Bener toh Ngerasa dia punya ilmunya Ngerasa dia jago Minta tolong Diajarin Tapi minta bayarannya Gak kira-kira Gak ngeliat keadaan Nah itu Kalau saya sih Pengen ngajak teman-teman Yang model Yang tadi saya bilang Gue ngajar bukan karena duit Gue ngajar karena apa Karena gue pengen juga Untuk Apa ya bahasa kita tuh Mengulang kembali Materi-materi Yang pernah gue Pelajari Pada saat gue mau ngulang Dan gue memberitahukan Ke orang Disitulah Gue mulai belajar lagi Oh gue masih inget nih Oh iya nih Atau hanya begini nih Malah mungkin Dapet ilmu yang lebih baru Dibandingkan Dulu yang pernah kita belajar Begitu ceritanya Kenapa saya bilang Tari-tari Gak harus UUD Yang saya pernah posting Di Facebook Tiga tahapan orang Menuntut ilmu Bener Satu Sombong Sombong dulu nih Anjir gue jago nih Ah lu mah sampah Bahasanya gitu ya Ah lu mah cupu Tapi lama-lama yang kedua Nah mulai deh tuh Oh gue Kayaknya masih ada yang lebih jago Dari gue Mulai Ilmu gue masih cetek Bener gak Sudah langsung Masuk ke level dua Yang ke level tiga Karena merasa bahwa Ada langit Di atas langit Mulai Jatuhnya kayak Ilmu padi Makin berisi Makin nunduk Makin bilang Gak tau apa-apa Karena ilmu itu luas Luasnya luas Gak kira-kira Dan kita manusia itu Kordatnya Gak pernah puas Setuju gak Saya gak puas nih Di IPA BT udah Saya mau pakai kopi Saya bisa turunin ilmu saya yang baru Kopi Bener gak Ah Bosen lah di kopi Bukan bosen ya Isang lah cari yang tempat lain Kenapa Gara-gara keadaan juga Susah juga Eh nyari bekam Cewek Beristri Belajar bekam Certified bekam Kan gak lucu kan Gak nyambung banget sama itu Ah Males lagi Jadi belajar herbal Akhirnya kan ilmu itu Terus tambah Bener gak Dan akhirnya ilmu itu Terus akan menjadi Nilai buat kita Akan terus bertambah Yang tadinya sebagai Kasarnya Coba panggilan Sekarang tukang kopi Lebih seru lagi Yang banyak yang bisa dijajakan Bahasanya seperti itu Kalau kita ngerenutin Saya sebenarnya juga Belum begitu pantas lah Dibilang praktisi Karena Ya karena memang saya spesialis Saya bisanya di FreeBSJ Udah saya FreeBSJ Walaupun saya paham FreeBSJ saya masih kaleng-kaleng Masih ada yang lebih bahasa saya Saya bilang mbah Bilang suhu Cuman Alhamdulillah Saya deman praktik Saya deman bikin workshop Deman bikin training Saya deman berbagi ilmu saya Yang konon katanya Ilmu saya itu mahal sebenarnya Kalau dibandingin Tapi apa? Bukan karena itu Keliling 10 kota se-Indonesia Akang-kakang-kakang Iya kan? Saya training Yaudah Diongkosin aja Lumayan Alhamdulillah Gak usah dibayar Yang penting apa? Saya bisa menyebarkan paham FreeBSJ saya Bahasanya Yang dulu Akang bilang Pan gantin apa Namanya jangan murtad Namanya begitu amat Jadi Rukia aja Mereka sampai sekarang Saya pakai nama Rukia Ingat-ingat Saya pengen memurtadkan Orang-orang IT Indonesia Kan Kayaknya terlalu ekstrim Bahasanya Oh saya bilang Apa dong Rukia aja yuk Oh yaudah Rukia ya Yaudah saya pakai Rukia Sampai hari ini Kalau akang masih ingat Ingat-ingat Itu gitu Kenapa saya tidak Memperdulikan Bahasanya Dalam tanda putip Duit Kenapa Saya pengen orang lain Tahu ilmu saya Yang saya pelajar Ada loh Ilmu yang lebih oke lah Ilmu yang lebih stabil lah Ilmu yang lebih Unik lah sedikit Yang boleh dibilang Lain daripada yang lain Ya karena memang Seorang yang nyilain juga Yaudah Cari aja yang lain Kebetulan saya bisa Saya sharing Sampai dulu pernah Saya diciletukin Sama Bahasanya tuh Kalau saya Bercandaan sama dia Si dosen Kabul lah Bahasa Beli Itu kan mahal Ilmu beli Masa iya sih Dihargain 100 ribu Per workshop Sampai digituin saya Yaudah sih Saya bilang Beli tuh bisa dicari Yang penting ada Tanggung jawabnya Saya kasih dia Disuruh bayar 100 ribu Syukur dia mau Enggak yaudah Gitu aja Malah saya sampe batasin Lu orang ya Maksimal Karena bikinnya Di rumah saya Dari 100 ribu itu Dapat makan siang Dapat snack Dapat sticker Dapat print-printan Ya kalau kita Menghitung untung rugi Selesai kan Bener gak saya Nah Akhirnya kita udah Gak mikir itu Karena kita pengen Berbagi Pengen Lebih berjadi Bermanfaat Buat orang lain Berapa banyak ilmu yang Ya Kalau kita mau tahu Ada hadis Walaupun hanya Sekedar satu ayat Bener gak Dibagikan lah Iya kan Diamalkan lah Itu yang penting Kalau menurut saya Kontradiksi Pro dan kontra Pasti Ini saya bikin materi begini Dengan tema begini Pasti rusuh Yakin Saya yakin Pasti Tapi gak Karena apa Ujung-ujungnya Duit Karena Emang Segala-galanya Gak harus duit Tapi kan Segala-galanya Butuh duit Emang Siapa gak bisa Nyangkal kita butuh duit Tapi kan Gak selalu Urusannya sama duit Masih ada Tujuan akhir kita Hidupnya apa Itu aja yang dipikirin Kalau kita berpikirnya Kesana Yang menurut saya Itu yang harus dirubah Mindsetnya seperti Kejar akhirat Selesai Dunia akan ngikut Bener gak kan Kalau dunia yang kita kerjar Akhirat gak dapet Selesai Lo mati di dunia doang Gitu aja Nanti juga bakalan Pernah ngerasain kok Kayak saya Udah Masa-masa Faktor U Mungkin tingkatannya Berbeda Makanya kenapa Saya bisa Berbicara seperti ini Tetap masih ada Yang namanya Tanda kutip Darm and condition Berlaku Bener gak Dengan materi Seperti ini Satu Catatan Perutnya Terpenuhi Urusan perut nih Kedua Urusan dapur Terpenuhi Baru Materi yang kita bawa Sekarang Selesai Maksudnya Bisa terpenuhi Kalau Urusan perut Belum terpenuhi Urusan dapur Belum terpenuhi Yang bawahnya Karena mengajar Bukan karena UUD Itu harus hilang Ya Dari pada saya Nanti banyak Banyak ngobrol Ya ibarat kata Masih saya udah info Secara kurang lebihnya Seperti apa Kenapa saya Pengen bawa materi ini Mungkin Lebih aneh kita Nanti diskusilah Dengan temen-temen Yang mungkin punya Pertanyaan Atau Mungkin nanya Kenapa sih Kang kok bisa begini Kok Kang bisa begitu Nah itu nanti Kita akan cobalah Bahas disini Ya gak Belum gak Yang mau bikin Yang mau bikin rusuh Yang mau bikin gaduh Disilahkan Bentar dulu Bentar dulu Jadi ya Jadi Sudah Saya agak paham Yang 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 Dijelaskan sama Kang Andi Kenapa praktisi itu Harus mengajar itu Tidak hanya Karena ujung-ujungnya Duit Mungkin yang jadi alasan Kalau Urusan perut Dalam artian Urusan perut Urusan belakang Rumah tangga Ibaratnya sudah terpenuhi Berarti kalau saya tangkap Menjadi praktisi Yang sudah menjadi praktisi Yang akan mengajar di satu tempat Menjadi trainer di satu tempat Jika bukan karena ujung-ujungnya duit Itu harus punya Suatu keahlian Suatu Apa ya Suatu pekerjaan Yang bisa menopang Semua Semua yang Yang akan dilakukan Secara gratis itu tadi Mungkin Dalam Seperti satu jam mengobrol Seperti ini Maaf Satu jam mengobrol saja Saya mungkin Ambil Ambil hikmahnya saja Direksi saya Satu jam mengobrol Selama 30 hari Saya Tidak Melakukan Suatu event Yang berbayar Benar-benar gratis Tapi Dari Dari semua itu Untuk Menjadi suatu event Seperti ini Ternyata Itu butuh modal juga Besar juga Gitu Jadi Jadi saya melihat Kalau kita melihat Dari suatu manfaat Berarti Kalau kita Memberikan suatu Event Suatu acara Seperti trenernya Kang Andi Berarti harus ada Suatu kegiatan Yang bisa menopang Itu semua Seperti itu Kalau Kalau ibaratnya Ada sponsor Sponsor pribadi Seperti itu Sponsor pribadi Jadi sponsor pribadi Itu bisa Mendukung Semua hal-hal Yang ingin kita inginkan Itu Tidak semuanya Ujungnya duit Seperti itu Dari Kang Andi Dari Kang Andi Yang saya lihat Itu Kenapa BriBSD itu Dibikin gratis Semua Mungkin Ada suatu Visi-misi Yang dulu saya Lihat Dari profilnya Kang Andi Bahwa Mendominasikan Atau Memasarkan Memarketkan Itu BriBSD Di Indonesia Itu Terutama Jadi Memperkenalkan BriBSD itu Bukan hanya Milik Milik Orang Di luar Indonesia Indonesia pun Bisa Betul Bisa Bisa Sama sekarang Itu sudah Bagus Dari yang Kang Andi Ada Dari teman-teman Yang saya Saya tahu Saya kenal Ini BBSD sudah Mulai Itu yang Bikin Saya Mengancungi Jempol Dan juga Apa ya Saya juga Mengenal BBSD itu Dengan istilah Rukya Baco Sudah Ingat Orang Kalau Nggak Mau BBSD Agak Tepat Dikit Setelahnya Nggak Mau Paham Baco Baca Dalam artian Dalam artian Ini Bukan Tindakan Yang Sisi Negatif Itu Cara Kita Memberikan Ilmu BBSD Itu Secara Gratis Bagaimana Menggunakan BBSD Secara Mudah Dan Itu Saya Lihat Juga Di Sisi Kang Andi Itu Ini Banyak Banyak Kalau Dia Mongin Sisi Profil Kang Andi Saya Pernah Sampai Dulu Kopi 7 Itu Lonsing Saya Order Yang Saya Suka Sebetulnya Bukan Kopinya Kalau Kopinya Pasti Suka Yang Paling Suka Itu Kalau Kita Beli Di Kang Andi Kopi 7 Itu Ternyata Banyak Banyak Kang Andi Menyatakan Buku Buku Tentang Agama Itu Yang Saya Suka Ada Tiga Kalau Tidak Salah Seperti Itu Yang Saya Liar Ternyata Kang Andi Itu Visi Misinya Bukan Hanya Dari Sisi Suatu Skill Suatu Pekerjaan Tapi Sisi Agama Juga Itu Saya Kira Lebih Bagus Menciarkan Agama Khusus Agama Islam Melalui Metode Seperti Itu Saya Kira Saya Cunggu-jumpol Kita Tidak Pernah Tahu Korcep Seperti Itu Ini Banyak Yang Angkat Tangan Ini Saya Biar In Aja Biar Saya Bikin Panas Dingin Aja Saya Tau Tema Yang Dijelaskan Dari Kang Andi Praktisi Harus Mengajar Itu Tidak Hanya Ujungnya Duit Itu Karena Ada Visi Misi Dari Kang Andi Itu Sendiri Tapi Lain Hal Dengan Yang Dari Teman Teman Yang Lain Pokoknya Jika Urusan Perut Ini Belum Terpenuhi Itu Pasti Ujungnya Duit Saya Menjadi Dosen Sebelum Ada Praktisi Mengajar Dari Plak Kemendikut Sudah Sudah Ya Saya Buka Mungkin Ada Rektor Di Sini Pak Deni Ini Selerinya Sekian Gimana Terserah Anda Saya Paham Ini Masih Pionir Dalam Arti Masih Pionir Yang Penting Dari 100% Honor Saya Itu Tidak Saya Penuhi Yang Penting Separunya Aja Kenapa Separunya Itu Karena Untuk Transportasi Saya Balik-balik Dari Jember Ke Tempat Itu Kisahkan 100 Kilometer Kalau PP Berapa 200 Kilo Itu Aja Jadi Setengahnya Saya Bikin Itu Apa Ya Itu Tidak Ujung-ujungnya Duit Seperti Itu Sampai Sekarang Seperti Itu Makanya Saya Tidak Mengikuti Praktis Mengajar Karena Masih Senang Ngajar Di Rikat Ngajar Di Kampus Itu Walaupun Jauh 100 Kilometer Bayangin Pagi Berangkat Pulang Sudah Sore Kang Ngadi Tau Sendiri Pada Waktu Event Padan Itu Saya Baru Datang 1 jam 11 jam Kelihatan Pucat Capek Subuh Sudah Bangun Ya Itu Karena Ada Jiwa Senang Mengajar Dan Lagi Untuk Mengasah Mengasah Keterampilan Skill Kita Sampai Dimana Kita Belajar Secara Konsep Teori Mempraktikannya Gimana Syukur Syukur Lahan Berilas Justru Selambah Senang Ya Jika Melihat Anak Didik Diajar Itu Bisa Apalagi Kerja Itu Senang Sekali Bener Apalagi Itu Senang Minta Ampun Oke Ini Sudah Angkat Tangan Oke Skopnya Masih Lingkungannya Temanya Kalau ada Tema Yang lain Saya Akan Catat Nanti Saya Lempar Ke Audien Yang Yang Lebih Tau Kalau Tau Takutnya Silahkan Mungkin Kalau Tau Bisa Mengumpulkan Pendapat Pokoknya Masih Discoopnya Temanya Kang Andi Ini Saya Informasikan Yang di Live Facebook Itu Ada Lima Audien Yang Di Zoom Itu 22 Hampir Mencari Rekor Dari 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 Kemarin Audien 30 Lebih Moga Sampai Satu Jam Kedepan Satu Jam Kedepan Sampai Setengah Sembilan Bisa Mencapai Itu Semua Pertanyaan Melalui Reset Jika Pertanyaan Itu Topiknya Beda Tapi Jika Topiknya Sama Pertanyaannya Nyambung Sesuai Pertanyaan Di Awal Dari Audien Yang Lain Teruskan Langsung Open Mic Open Camp Kalau Enggak Bisa Ya Gak Apa Open Mic Pokoknya Pertanyaan Jelas Jadi Kalau Pertanyaan Dicat Bisa Tapi Agak Lambat Karena Nanti Saya Bagi Waktunya Oke Kang Devi Moleh Tadi Sudah Panas Tingin Silahkan Open Mic Dan Open Camp Kang Devi Waalaikum Warahmatullo Waalaikum Warahmatullo Mohon Maaf Gak Bisa Open Camp Lagi Gelap Belapan Bilang Aja Lu Lagi Buluk Begini Saya cukup Cukup Gembira Dengan Topik Ini Karena Sejujurnya Di dunia Pendidikan Itu Dibutuhkan Para praktisi Untuk Bisa Mengajar Kenapa Karena Gini Sorry to say Saya harus Ngomong Jujur Kebanyakan Di sekolah Terutama Di SMK Rananya Teoritis Jadi Ada Papatah Mengatakan Teori Tanpa Praktek Itu Gila Jadi Anak-anak Kita Jadi Orang Gila Kenapa Karena Mereka Hanya Textbook Dari Praktisi Real Ini loh Misalkan Tentang Apapun Itu Dan Yang Kedua Benar Saya Setuju Dengan Mang Andi Bahwa Menjadi Pengajar Kalau Sudah Menjadi Praktisi Ya Jelas Dapurnya Harus Kuat Dulu Mang Andi Kalau Di rumah Pulang Indonesia Raya Ya Pusing Juga Gitu Terus Tapi Ada Karena Saya Pernah Udah Beberapa Berganti Ganti Profesial Saya Pernah Jadi Dosen Juga Saya Pernah Juga Jadi Guru SMK Yang Lebih Seru Malah Jadi Guru SMK Daripada Jadi Dosen Jangan Terhat Di sini Ya Enggak 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 Bukan Pertanyaan Gini Poinnya Adalah Oke Kita Kita No problem Mungkin Saya sependapat Dengan Andi Dengan Mungkin Dengan Yang lain Juga Bahwa Seorang Praktisi Ketika Mengajar Itu Bukan Tujuan Duit Karena Duit Kita Sudah Dapat Dari Apa Yang Kita Praktikan Entah Itu Dari Persana Tapi Yang Bikin Sakit Hati Adalah Ketika Panitianya Ada Duit Tapi Nggak Dikasihkan Ke Kita Nya Makan Adi Ya Jadi Begini Maksud Saya Begini Maksud Saya Begini Jangan Sampai Keikhlasan Para Praktisi Itu Mungkin 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 Bagi Praktisi Akan Menjadi Pahala Tidak Dibayar Atau Tidak Bodoh Amat Kadang 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 Tapi Ada Oknum Oknum Yang Melakukan Itu Dan Itu Kita Pernah Alami Dan Tahunya Itu Nggak Lucu Tahunya Sudah Selesai Anggarannya Ada Sekian Kita Nggak Pernah Dapat Apa Apa Hanya Bilang Saya Itu Saya Enggak Terima Kasih Juga Maksud Saya Jadi Satu Hal Lagi Ketika Jadi Mengajar Adalah Bahwa Kita Akan Ketemu Dengan Beberapa Tipikal Anak Entah Itu Mahasiswa Makanya Kalau Mungkin Saya Pernah Dengar Cerita Bahwa Pengajar Itu Kan Ada Tiga Kelompok Satu Kelompok Panggilan Jiwa Kalau Panggilan Jiwa Itu Kan Dia Bodoh Amat Pokoknya Dia Ngajar Aja Urusan UUD Itu Nggak Ada Yang Kedua Itu Pengajar Yang Terdidik Yang Lulusan Dari UPI Yang Dari San IKIP SPG Jaman Tulu Memang Dia Dibuat Untuk Menjadi Seorang Pengajar Yang Terakhir Pengajar Kesasar Pengajar Kesasar Gelarnya Mentereng Banyak Belum Dapat Kerjaan Ngelamarlah Jadi Dosen Ngelamarlah Jadi Guru Jadi Bang Andi Saya harapkan Disini Mungkin Banyak Praktisi Disini Saya harapkan Ada Andi Andi Lain Yang Memang Tadi Tidak Ujung Ujung Kita Butuh Duit Saya Selalu Ingat Bahasa Pepatah Orang Tua Di Sekolah Itu Bukan Bisnis Kalau Anda Mau Berbisnis Jangan Di Sekolah Tapi Sekolah Adalah Pintu Untuk Bisnis Dengan Cara Membuka Jendelanya Serius Dan Itu Saya Buktikan Saya Masuk Dulu Jadi Guru Jadi Dosen Tujuannya Mohon Maaf Saya Bukan Bukan Untuk Jadi Main Job Yang Dimana Gue harus Jadi Guru Disitu Atau Gue harus Jadi Dosen Kagak Tapi Disitu Gue Buka Pintu Hanya Masuk Aja Dulu Udah Masuk Jendelanya Gue Bukain Nah Itu Mungkin Tambahan Cuman Pertanyaan Saya Kemang Andi Kapan Kertasik Untuk Rukiah Udah Aja Berangkat Udah Gitu Bang Andi Siap 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 Saya Diundang Juga Kangen Sangat Sangat Kita Nanti Akan Ada Ipan Sama Bang Andi Kita Undang Reuni Tapi Reuni Tempat Saya Siap Oke Sekian Terima Kasih Oke Kang Andi Jayat Ini Panggilnya Bingung Enaknya Takutnya Tadi Kang Dewi Bilang Ada Andi Yang Lain Paling Tidak Kita Panggilnya Kang Mimin Gimana Kang Mimin Saya Jujur Aja Dalam Hanya Saya Kenal Kang Dewi Setahun Dua Tahun Bertahun Tahun Malah Menurut Saya Dia Juga Salah Satu Orang Bisa Membuat Saya Agak Sedikit Berubah Tentang Pandangan Menjadi Seorang Pengajar Karena Dia Kan Dulu Awal Memang Seorang Guru Kalau Saya Guru Palsu Tapi Dengan Berkenalan Dengan Beliau Dan Teman-temannya Yang Yang Lain Akhirnya Saya Melihat Begini Ternyata Kehidupan Seorang Guru SMK Saya Banyak Pelajar Dari Beliau Saya Bilang Guru Keren Saya Enggak Perlu Sebutin Guru Keren Itu Siapa Aja Udah Pada Tau Bahasanya Tapi Dari Sana Saya Akhirnya Belajar Bisa Enggak Kira-kira Kita Mensejahterahkan Mereka Ini Saya Ngobrol Dari Sisi Praktisi Salah Satunya Itu Ada Guru Dan Dosen Di Sana Mungkin Mohon Maaf Kurang Beruntung Daripada Kita Dengan Kita Membantu Mereka Mengajar Dengan Catatan Yang Bahasa Kalau kita Dipraktisi Mengajar Ada yang Namanya Pro Bono Kita Bantu Dia Untuk Mengurangi Jam Terbangnya Dia Yang Mungkin Nanti Puntang Pada Saat Saya Ngar Dia Lagi Nggak Ajar Mungkin Bisa Dihabiskan Waktunya Untuk Keluarganya Mungkin Waktunya Bisa Dihabiskan Untuk Sampingannya Dia Bener Nggak Kita Kan Nggak Pernah Tahu Hal-hal Seperti Itu Tapi Setidaknya Saya Bisa Sedikit Membantu Walaupun Saya Datang Cuma Empat Kali Dalam Satu Semester Itu Yang Saya Bilang Ayo Saya Ikutan Akhirnya Saya Ditandem Di salah Satu Kampus Dekat Rumah Alhamdulillah Dua Mata Kuliah Itu Saya Ambil Akhirnya Saya Tinggal Nunggu Jadwal Dan Mereka Pun Memberikan Keluasaan Ke Saya Untuk Jadwalnya Seserah Kang Andi Mau Kapan Aja Bisa Slotnya Kang Andi Ada Empat Mau Online Mau Offline Munggu Silahkan Coba Siapa Kagak Seneng Akhirnya Kita Selalu Diberikan Kemudahan Untuk Hal-hal Yang Di luar Nalar Itu Udah Bukan Logik Menurut Saya Itu Udah Ada Bahasa Saya Hal-hal Lain Yang Di luar Logik Jangkauan Manusia Gitu Loh Kang Thank you Kang Devi Mudah-mudahan Memang Akan Ada Maksud Saya Kang Andi Kang Andi Tapi lu Jangan Curco Di sini Bahaya Lu Biar Biar Tahu Tapi Kayaknya Kang Mimin Ini Ada Yang Kelewat Tadi Pertanyaan Dari Kang Bevi Tentang Ini Oke Lah Praktisi Itu Nggak Dibayar Islahnya Propono Yang Penting Itu Semuanya Berlanfaat Tapi Ada Catatan Penting Yang Pertanyaan Kedua Dari Kang Bevi Ini Kalau Ada Suatu Event Suatu Training Atau Webinar Atau Seminar Kalau Ada Duit Tapi Tenternya Nggak Dibayar Ini Memang Sering Ngalamin Seperti Itu Tapi Nggak Masalah Ini Yang Menurut Kang Andi Yang Perlu Dibenahi Dari Praktisinya Yang Tenternya Yang Ujung Ujung Nggak Duit Apa Panitianya Ini Gimana Bahasa Saya Jujur Waktu Itu Kita Berbicara Bahasa Dulu Pengen Exist Dulu Pengen Membantu Tapi Pada Saat Kenyataannya Ternyata Berbeda Dengan Apa Yang Kita Mau Dan Itu Tidak Sesuai Ya Udah Berarti Bukan Salah Di Kita Salah Di Dia Minimal Kita Cacah Pake Bacok Itu Udah Lewat Maksud Saya Udah Selesai Sudah Mudah-mudahan Itu Menjadi Pahala Saya Gitu Bikin Bikin Ticket Uang Untuk Operasional Tapi Dirisi Untuk Trainer Silahkan Pilih Gratis Bikin 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 Oke Kalau Bahasa Jawa Nyokit Tapi Ngenak 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 Yang 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 Lain Silahkan Terus Temanya Kang Ngenak Dulu Kang Mimin Pertanyaan Malulica Adakah Saya Rule up Di atas Nggak ada Pertanyaan Masa Kang Masih Seperti Ini Nggak Bikin Rusu Ini Orangnya Ini Speakernya Bikin Rusu Aja Masa Kang Mimin Bikin Rusu Seti Ini Udah Tahu Dia Perus Jadi Nggak Bawa Kajak Rusu Ini Masalah Bakar Bakar Oke Saya Lanjutin Pertanyaan Dari saya Kang Ngenak Memang Di Praktis Pemajar Ada Dua Metode Sistem Untuk Salari Dari Dari Kampus Itu Sendiri Atau Dari Program Kement Dibut Pro Bono Sama Ada Pembayarannya Ada Honornya Mungkin Dari Si Pro Bono Itu Kelihatannya Barusan Kangan Dijelasan Itu Silahkan Kapan Jadwalnya Ngajar Bisa Tentuin Sendiri Mau Daring Apa Mau Offline Online Apa Offline Seperti Itu Kayaknya Itu Memang Yang 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 Pratisi Jadi Bebas Untuk Menentukan Bagaimana Metode Mengajarnya Metode Waktunya Itu Mungkin Di Sisi Pro Bono Tapi Kalau Kalau Di Sisi Yang Berbayar Mungkin Saya Tidak Tau Siapa Yang Siapa Yang Dapat Yang Berbayar Di Plas Mengajar Saya Tidak Dapat Memang Saya Memang Mudukan Diri Tapi Tidak Tau Yang Dari Audien Disini Kalau Sudah Berbayar Mungkin Mungkin Info Yang Saya Dapat Itu Sebelum Menentukan Tema Matakuliah Ya Silahusnya Matakuliah Waktunya Itu Harus Koordinasi Dulu Dengan Kampus Itu Sendiri Dan Koordinasi Dulu Dengan Dosen Itu Sendiri Jadi Sepertinya Ada Campur tangan Dari Pihak Kampus Sama Dosen Untuk Menentukan Praktisinya Harus Apain Ini Tidak Bebas Yang Berbayar Jadi Matakuliah Ditentuin Gimana Gimana Ada Hat Dan Kewajiban Ada Hat Dan Kewajiban Itu Memang Menjadi Topik Yang Menarik Itu Banyak Kelemahan Dari Platform Praktis Mengajar Yang Menjadi Ini Tidak Menguntungkan Bagi Praktisi Dalam hal Mungkin Bukan Masalah Duit Bukan Masalah Penerapan Mengajar Itu Sendiri Tapi Bukan Probono Kemarin Di FGD Cepat Dibahas Kemarin Itu Oke Ini Dicat Ada Pertanyaan Dari Pak Roby Tidak Bisa Penelit Kayaknya Ini Dari Panitia Praktisi Mengajar Anggaran Berapa Perjam Nya Pak Denny Ini Tanya Saya Sepikir Nya Oke Yang Kemarin Kayaknya Mas Rovick Pernah Kayaknya Kemarin Mas Rovick Yang dari Politeknik Pernah info Perjam Itu 600 ribu 900 Ya Segitulah 600 Setahu saya Di kementerian Itu Sudah ada Rule Jadi Bisa gini Kalau dia Orang kementerian Levelnya Berapa Perjam Berapa Kemudian Kalau misalkan Kayak Praktisi Di luar Itu Yang Saya Tahu Itu Memang Perjam Sekitar 900 Oh Ya Benar Tapi Tidak Tau Juga Sekitar Sekituan Kita Ngajar Cuma 45 Menit Kali Dua 45 Kali Dua Satu Setengah Jam Tapi Kadang-kadang Dihitung Satu Itu Jadi Jadi Dari Cap Ini Dari Cap Ini Setahu Saya Anggaran Untuk Praktisi Mengajar Yang Melakukan Pembayaran Dari Anggaran Kementerian Memang Betul Sekarang Kementerian Yang Saya Tahu Mulai Dari Kominfo DTS Di Digital Talent Dan Kementerian Melalui Praktisi Mengajar Mungkin Program Yang Lain Kampus Perdeka Itu Semua Yang Melakukan Pembayaran Memang Dari LPDP LPDP Yang Dari Kementerian 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 Kalau Dari Kominfo Saya Waktu Jadi Trenernya Instruktur Itu Langsung Dibayar Tapi Kalau Instrukturnya Jadi TOT Itu 3 Bulan Itu Meduid Jadi Program Pemerintah Istilahnya Proyek Jadi Kita Harus Memahami Itu Dulu Jadi Kalau Jadi Praktisi Yang Ingin Dibayar Harus Keluar Duit Dulu Dari Sisi Transport Waktunya Mungkin Seperti Itu Jadi Benar-benar Ikhlas Sesuai Kalau Pro Bola Ada Masalah Seperti Itu Saya Boleh Nanya Saya Sekarang Rada Bingung Dengan Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sama Praktisi Mengajar Beda Bukan Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka Semacam Itulah Saya Bingung Yang Merdeka Apanya Barangkali Ini Ada Guru Guru Atau Yang Diinformasikan Yang Merdeka Apanya Kemarin Saya Hari Jumat Kemarin Saya ke SMKN Satu Pangandaran Untuk Sinkronisasi Kurikulum Gitu 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 Saya Sudah Lama Tidak Menyentuh Dunia Pendidikan Di SMK Dan Ketika Saya Lihat Ada Kurikulum Merdeka Sekarang Kalian Dijajah Berarti Yang Merdeka Apanya Terus Kemudian Saya Lihat Sekarang Nggak ada Silabus Nggak ada Apa Gitu Waduh Gue Bingung Juga Gitu Menurut Saya Kalau Biasanya Mungkin Masih Puno Yang Saya Tahu Marangkali Ada Yang Bisa Beri Jawaban Kok Kayaknya Sekarang Dimerdekakan Karena Ada Beberapa Guru Yang Ngomong Ya Mungkin Gurunya Yang Kurang Paham Juga Ya Bebas Terserah Gue Aja Atau Masalah Jam Dan Lain-lain Gitu Nah Barangkali Bang Denny Tahu Mas Kang Memin Tahu Ini Masalah Merdeka Merdeka Atau Yang Merdeka Apanya Barangkali Kalau Ini Ini Enggak Kalau Pendapat Saya Saya Melihat Bukan Dari Sisi Ini Kampus Sekolah Menengah Kejuruan SMA Atau SMP Tapi Saya Mendengar Di tingkat Sekolah Dasar Yang Ditunjuk Jadi Sekolah Keunggulan Itu Sudah Menggunakan Kurikulum Merdeka Ini yang Saya Masih Beranjelas Infonya Sekelas Sekolah Dasar Sudah Menggunakan Metode Merdeka Belajar Seperti itu Yang Ditangkap Dari Orang Tua Yang Saya Menggali Informasi Merdeka Belajar Maksudnya Itu Bahwa Ada Seorang Guru Itu Berasal Dari Luar Yang Mengajar Di Sekolah Itu Sendiri Dan Yang Kedua Metode Pembelajarnya Banyak Prakteknya Daripada Teorinya Atau Persentasinya Saya Enggak Tahu Tapi Yang Jadi Masalah Di tingkat Sekolah Dasar Itu Orang Tuanya Kalau Anak Sekolah Ada Belajarnya Itu Banyak Prakteknya Ini Yang Jadi Masalah Orang Tuanya Ini Kalau Ada PR Banyak PR Banyak Tugas Pasti Orang Tuanya Ikut Ikut Beda Konsepnya Dengan Dengan Yang Di Sisi SMK Jika Ada Islah Yang Berlejar Di SMK Itu Ada Praktisi Yang Ikut Mengajar Itu Memang Sudah Sesuai Tujuannya Menyelah Dengan Industri Tapi Saya Tahu Di Sekolah-sekolah Yang Lain Seperti Itu Ini Yang Saya Gali Informasi Betul Tidaknya Saya Tidak Tahu Hanya Menggali Informasi Dari Luaran Seperti Itu Saya Juga Merasakan Dari Si Anak Saya Sekolah Di SD Swasta Sudah Menggunakan Kurikulum Perdekat Belajar Sudah Merasakan Seperti Itu Jadi Kegiatan Orang Tua Bertambah Gak Tawa Gak Tawa Ang any Gak 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 Ganti Kulit Aja Ganti Buku Bukunya Ternyata Buku Yang Kemal Kan Betul Kalau begitu bukan merdeka Bukan merdeka ya Orang tua itu banyak Kayak anak SD Ganti ke sekolong Ganti buku semua Buku-buku yang tahun lalu mahal-mahal itu gak kepake semua Ganti buku pak kita katanya Tau-tau Berarti kan memang Yang namanya kalau zaman saya Buku itu diturunkan dari kakaknya itu sudah keadek Gak ada bedanya Tidak cuman kemarin gitu Ini putar ngomongnya Ganti yang Gimana Kalau dulu kan gini Kalau dulu kan kalau kita naik kelas kan Ada kelas yang ke Bukunya untuk saya Kalau gini mana lagi Kalau sekarang sudah Naik kelas ganti buku Kan lumayan buildnya itu pak Jadi tiba-tiba Tapi buku sudah siap Pantes ya Waduh Kalau sukses Belum cuma pake Buku sudah siap Pantes ya Yang dapat PK sekolah itu Sampai anggaran Harus dibelikan buku 250 juta ya Hah Waduh Iya itu dia Dana bos Dana bos itu wajib beli buku loh Bukan Yang kemarin dapat Bantuan PK itu Wajib beli buku Senilai 250 juta loh Jangan kan yang PK Yang tanda bos juga Wajib beli buku Lucu ya Kalau belum selesai Buku sudah selesai Iya benar Lucu Oke oke Pusing Oke oke Saya akan dulu Ini kayaknya sudah Agak terbuka ya Memang Kalau sekolah yang ditunjuk Sebagai PK itu Harus mengeluarkan Anggaran yang Didapat dari Ini ya Dana pemerintah mungkin ya Untuk bantuan itu Semua sekolah sudah wajib beli buku mas Iya Semua sekolah pas Yang ditunjuk PK aja Sudah hilang Enggak Semua 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 kan ada alokasi budget Untuk membeli buku Sekitar 20% Dana bosnya untuk beli buku Oh dana bosnya Sudah ada penunjukannya langsung Kalau begitu kita jadi penerbit aja lah Oke Yang lain Kang Dewi sama Udah hilang Saya pengen tahu dari Ini Pak Rovig ini Pak Rovig mulai tadi Ngecat terus infonya Bagus-bagus Mohon open mic Pak Pak Rovig Mulai dari Honor dari Ini ya Honor dari Berapa honornya Untuk praktisi mengajar Dari S1 Sampai S3 Saya mohon Pak Rovig Menginformasikan Daripada ngecat Pak Saya harus roll up ke atas Ke bawah Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Monggo Pak Rovig Monggo Pak Lanjut Pak Lanjut Bagus sekali Saya menyimak dari tadi Monggo Pak Jangan dong Ikutan ngomong dong Langsung Pak Langsung Pak S1 nya Pak Honor S1 Yang itu Pak Ya memang untuk Praktisi mengajar ini Cukup besar ya Dananya Karena mungkin Karena dikti Kebanyakan duit Begitu di Diimplementasikan Per jamnya Sekitar 1,4 Untuk yang Eselon 1 Yang Eselon 2 1 juta Yang Eselon 3 900 Cuma Masalahnya Menjadi Kalau dibandingkan Dengan Biasanya Kalau misalkan Kampus yang langsung Meng-hiret Atau Mengundang Praktisi untuk Mengampu Mata kuliah Satu semester Nanti ketika Dibelanjakan Justru Praktisi mengajar ini Hanya 41 Jam Pertemuan Dan Kalau di Politeknik Biasanya Ketika bertemu Dengan mata kuliah Praktik Ini Jadinya Itu hanya Sekitar 4 kali Pertemuan Karena Setiap Pertemuan itu Sekitar 6 jam Jadi Habis Di 4 Pertemuan Jadi Bisa Dibayangkan Dengan Budget Sekian Banyak Nanti Praktisi Hanya Mengisi Kekosongan Di 4 Pertemuan Itu Si Kalau Yang Gak Gak Kayak Kita Kita Kan Itu Kita Gak Punya Jabatan Eselon Eselon Kita Jabatannya Orang Gak Gak Punya Jabatan Itu Ini Ini Juga Memang Apa Tujuannya Pada Saat Buku Panduan Praktisi Itu Disebut Eselon Saya Sendiri Juga Tanda Tanya Apakah Memang Ini Digiring Untuk Dalam Tanda Kutip Mereka Para Eselon Yang Yang Mengajar Padahal Praktisikan Sebenarnya Gak Gak Bisa Di Bukur Dengan Eselon Cuman Disitu Memang Ada Keterangan Nanti Yang Non Jabatan Struktural Atau Fungsional Nanti Akan Disesuaikan Dengan Gelar Pendidikan Terakhir Dan Masa Kerja Cuman Rata-rata Ini Nanti Di Panduannya Ada Di Websitenya Jadi Rata-rata Jatuhnya Yang Paling Rendah Yang 900 Ribu Perjam Saya Boleh Tanya Pak Rofik Saya Mengungkapkan Kelemahan Dari Program Praktis Mengajar Itu Sempat Dibahas Pada Waktu Saya Mengikuti FDD Kemarin Yang Memang Orang Tertentu Yang Diundang Itu Begini Platform Dari Praktis Mengajar Itu Ibarat Menjaring Siapa Praktis Yang Dari Luar Itu Yang Mau Ikut Apakah Melalui Honor Apa Dibayar Apakah Probono Yang Gratis Saya Enggak Bebas Yang Gratis Saja Dulu Yang Jelas Gratis Sudah Buktinya Pak Andi Sendiri Tapi Dari Sisi Yang Berbayar Itu Saya Tangkap Dari Saya Tangkap Dari Pribadi Saya Tanya Kemana Mana Itu Ternyata Jawabannya Hampir Sama Jadi Seperti Ini Praktisi Yang Mengajar Di Platform Yang Praktisi Yang Mau Mengajar Di Platform Pratisi Mengajar Itu Sepertinya Kita Saya Mencoba Apakah Benar Ini Terjadi Jadi Saya Broadcast Saya Ambil Semua Ada Sekitar Ini Kalau Saya Permintaan Akses Itu Ada Sekitar 14 Kampus Saya Coba Ternyata Tidak Ada Satupun Yang Nyangkut Itu Pun Ada Di Kota Saya Tiga Kampus Saya Selidiki Kelapangan Kampus Itu Sendiri Ternyata Itu Sudah Ada Praktisi Mengajar Leng Saya Herankan Begini Ada Pertanyaan Yang Timbul Apakah Kampus Ini Sudah Kerjasama Dengan Praktisi Yang Yang Akan Ditunjuk Sebagai Praktisi Mengajar Di Kampus Itu Nanti Kalau Praktisi Itu Mau Baru Kampus Itu Mendaftarkan Praktisi Itu Apakah Seperti Itu Jadi Sudah Ada Di Di Bawah Itu Praktisi Sama Kampus Sudah Ada Joy Kalau Deal Baru Didaftarkan Di Praktisi Mengajar Tetapi Yang Saya Dapat Jika Praktisi Yang Yang Mau Mengajar Di Kampus Itu Sudah Mengisi Biodata Di Biodata Semuanya Fotofolionya Pengalamannya Itu Tidak ada Yang Nyangkut Sama Sekali Mungkin Pak Robik Tahu Hal Ini Gimana Pak Kalau Untuk Websitenya Sendiri Platformnya Sendiri Untuk Praktisi Mengajar .id Itu Sebenarnya Kalau Perkiraan Orang-orang Awam Kan Itu Harusnya Sebagai Semacam Marketplace Mempertemukan Antara Penjual Dan Pembeli Cuman Memang Pada Praktiknya Bukan Seperti Itu Kalau Menurut Saya Biasanya Si Praktisi Ini Sudah Sudah Bertemu Dulu Dengan Institusinya Jadi Sudah Ada Deal Karena Biasanya Si Dari Kampus Itu Sudah Mengutus Satu Dosen Jadi Misalkan Mata Kuliah A Itu Nanti Ini Akan Mengikat Dengan Dosen Yang Mengajar Mata Kuliah Tersebut Nah Kemudian Dosen Itulah Nanti Yang Akan Mencari Informasi Terlebih Dahulu Sebelum Masuk Ke Praktisi Mengajar Siapa Kira-kira Yang Bisa Mereka Akan Bertebu Dulu Ngobrol Dulu Nanti Praktisi Mengajar Ini Justru Hanya Sebagai Istilahnya Administratif Saja Begitu Mereka Sudah Deal Baru Kita Sama-sama Masuk Ke Praktisi Mengajar Karena Akonnya Beda-beda Kalau Yang Akon Universitas Dipegang Si Dosen Tersebut Akon Yang Praktisi Mengajar Dipegang Oleh Si Praktisinya Nanti Tinggal Sudah Disitu Saling Deal Kemudian Di Sistemnya Yang Tapi Ada Suatu Dilema Tentang Praktisi Mengajar Mungkin Kang Andi Nanti Kalau Jadi Praktisi Yang Mau Berbayar Itu Seperti Ini Ada Dulunya Dosen Sudah Tetap Di Kampus Itu Sudah Mengajar Dengan Honornya Memang dari Kampus Itu Sendiri Setelah Dosen Industri Betul Setelah Ada program Praktisi Mengajar Pihak Kampus Ini Ngiler Juga Ini dosen Yang dari Dosen Industri Saya masukkan Saya datangkan Ke Paham Industri Biar Anggarannya Untuk Honornya Biar Yang Bayar Pemerintah Bukan Dari Kampus Itu Sendiri Bener Nggak Itu Nasib Nasib Saya Seperti Itu Sama Berarti Ada Tiga Teman Kita Yang Seperti Itu Tiga Kali Empat Ada Teman Seperti Itu Kita Malah Ada Instansi Panjang Dapat Instansi Panjang Yang Selama Jadi Dosen Industri Karena Dikutkan Praktisi Mengajar Ternyata Dia hanya Mendapatkan Dari Praktisi Mengajar Satu Intansi Panjang Yang Satunya Ruki Ini Bingung Ternyata Betul Jadi Kalau Dosen Yang Memang UUD Seperti Yang Tadi Kang Mimin Bicarakan Itu Senang Dia Di Transfer Ke Program Ini Yang Dari Program Dosen Industri Yang Dia harus Mengajar Biasanya Mengajar Satu Semester Full Nah Dengan Praktisi Mengajar Jadi Sedikit Jadi Empat Empat Kali Perteman Kalau Di Politeknis Saya Bicara Politeknis Dengan Uang Yang Berkali Kali Lipat Jumlahnya Tapi Kalau Yang Yang Passionnya Atau Yang Udah Nggak Ngejar UUD Lagi Sedih Karena Materinya Nggak Kesampaikan Semua Padahal Yang Namanya Yang Namanya Mengajar Di kampus Itu Tidak Tidak Hanya Cuman Satu Kali Dua Kali Pertemuan Dan Selesai Apalagi Kalau Dosen Industri Itu Lebih Cenderung Nanti Di Kurikulumnya Sendiri Itu Ada Pembahasan Di Awal Jadi Cuman Datang Majat Jadi Kita Berbicara Empat Mata Sama Tidak 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 Bisa Dihitung Dengan Jam Kang Mimin Nanti Bengkak 900 ribu Seharian Meeting Dikalikan Jajah Habis Betul Saya itu Kemarin Ada request Kang Ben Saya ada request Kemarin Dari kampus Aceh Dari Aceh Itu ada Saya request Mintanya Ada Request Saya Tidak Kenal Bukan Berbayar Tapi Di Aceh Pusing Saya Langsung Tapi Tetap Jarak Waktu Jarak Yang Mungkin Dalam Tanda Kutip Ada Dil-Dilannya Yang Dalam Hal Ini Kita Ngikut Aturan Mereka Ya Kalau Pas Waktunya Kalau Enggak Bener Enggak Dan Kebetulan Mata kuliahnya Juga Bukan Mata kuliah Yang Saya Suka Malah Saya Kurang Suka Mintanya Kelihara Usahaan Kok Bisa Saya Bila Mintanya Ke Saya Lu Kan Jualan Kopi Bang Mungkin Dia Ngeliatnya Itu Buat Tugang Kopi Mas Oke Saya ingin Mencintai Pendapat Dari Ini Makanya Buka Wawasannya Kita sebagai Orang praktisi Atau Di luar Kampus Pak Alim Ini Akon Yang Di Zoom Monggo Pak Pak Alim Saya Persilahkan Mungkin Saya Daripada Lewat Capa Kita Ya Pak Saya Tidak Bisa Kek Kamera Cuma Kalau Kemarin Itu Di Kita Saya Kan Kebetulan Ngajar Di Politeni Korontalo Terus Sedikit Itu Sebelum Kita Ini Praktisinya Itu Kita Hubungi Duluan Pak Jadi Kita Ada Dildilan Dengan Praktisi Tersebut Terus Dildilannya Itu Bisa Jadi Kita Bisa Minta Tetap Muka Atau Secara Online Tergantung Bisanya Iya Tergantung Bisanya Dari Ini Dari Yang Praktisinya Itu Dan Kalau Soal Kita Itu Kan Kemarin Pernah Coba Lembak Langsung Kayak Contoh Kalau Kita Belum Dildilan Sama Contoh Kita Memang Langsung Kang Andi Terus Kita Belum Pernah Dildilan Sama Kang Andi Kita Pernah Ditolak Pak Kayak Gitu Ditolak Atau Nggak Dijawab Nggak Ada Perasaan Sama Sekali Pak Gini Paling Tapi Saya Lihat Praktis Itu Sudah Menunjukkan Sudah Registrasi Sudah Menunjukkan Profilnya Sudah Menunjukkan Kontaksnya Lewat Mama Sudah Menunjukkan Skillnya Juga Menunjukkan Sertifikasinya Apakah Pihak Kampus Kenapa Tidak Menghubungi Praktisi Itu Kenapa Kita Pernah Komunikasi Lewat Email Terus Alasannya Dia sudah Penuh Ada Beberapa Orang Sudah Kita Melulih Email Alasannya Mereka Sudah Full Keterima Di Dua Kampus Katanya Sudah Dikontrak Jadi Tidak Bisa Diberapa Sekaligus Pak Yang Intensi Panjang Yang Gak Bisa Intensi Pendek Bisa Pak Kalau Intensi Pendek Tergantung Dua Kali Tergantung Dari Menerima Atau Tidak Sudah Tergantung Kadang Mereka Ada Yang Mau Terima Tapi Sudah Gak Bisa Juga Meskipun Pendek Paham Paham Ini Kita Sudah Terbuka Ini Dari Pihak Kampus Pak Alim Mungkin Gini Kadang Pihak Kampus Juga Kalau Tiba-tiba Praktisinya Dia sudah Nongol Tapi Belum Kenal Juga Mungkin Ada Perasaan Gak Tras Juga Si Kang Poinnya Pertama Mungkin Kenal Dulu Tahu Dulu Makanya Jarang Dari Aplikasi Misalkan Kang Gedeni Tadi Nyebarin Gitu Kan Gak Ada Satupun Yang Nyawut Gitu Mungkin Mungkin Kampus Juga Melihat Siapa Orang Ini Pastilah Itu Dekat Dulu Karena Ujungnya Duit Jadi Pasti Kampus Pun Tidak Tidak Ngasal Nyari Praktisi Atau Apapun Gitu Kan Dia Harus Kenal Dulu Misalkan Saya Pemilik Kampus Misal Saya Kenal Dengan Kang Denny Tahu Siapa Kang Denny Keilmuannya Dipraktisinya Saya Pasti Akan Hubungi Kang Denny Sebelum Orang Lain Kayaknya Kesana Juga Kampus Menurut Saya Paham Tapi Kenapa Praktisi Mengajar Mengintar Link Metode Praktisi Itu Kan Bisa Melihat Profilnya Bukan Yang diatas Yang kagak Tahu Itu Kagak Paham Dunia Itu Tahunya Adalah Cuman Undang Undang Padahal UU Ujung-ujungnya Deket Dulu Sekarang Gini Bagaimana Saya Percaya Kang Denny Kalau Saya Tidak Kenal Kang Denny Tidak Pernah Ketemu Belum Tentu Tapi Ketika Saya Tahu Mimin Mimin Orang Kita Ketemu Gue Tahu Gobloknya Lo Tahu Goblok Gue Udah Running Mau Jitaknya Pun Kalau Dia Salah Tidak Kagok Kalau Kita Kenal Betul Kemarin Ada Usulan Memang Dari Praktisi Yang Dari Jakarta Di Web Praktis Mengajar Itu Ada Link Kayak Zoom Itu Disertakan Jadi Ada Fiturnya Jadi Antara Kampus Yang Mencari Praktisi Dan Praktisi Yang Mencari Kampus Itu Ada Link Zoom Kayak Gini Itu Harus Disediakan Itu Ada Usulan Kemarin Seperti Itu Untuk Membuktikan Memprofil Kampus Itu Sendiri Praktis Itu Sendiri Jadi Kalau Hanya Sebatas Seperti Ini Itu Tidak Ada Bedanya Seperti Pak Pak Tadi Bilang Seperti Seperti Ini Seperti Pak Jual Beli Seperti Market Place Tapi Tidak Tahu Produknya Karena Banyak Di FB Yang Dia Memang Portfolio Dia Publish Sesuatu Ada Yang Flexing Itu Aja Kebanyakan Kan Gini Kita Kan Jadi Tahu Kita Banyak Teman Teman Misalnya Saya Lihat Kang Denny Publish Ini Publish Ini Misalnya Di Sosmed Gue Tahu Siapa Kang Denny Gue Tahu Siapa Andi Terus Ada Orang Yang Gue Tahu Dia Sebetulnya Tidak Bisa Apa-apa Tapi Flexing Banyak Yang Seperti Jadi Kampus Pun Tidak Mau Menyesatkan Mahasiswanya Dengan Asal Comot Gitu Nah Itu Kata Pak Aryo Itu Plexing Pas Dites Keilman Hulang Memang Memametkan Tapi Mempromosikan Kalau Saya Tanggap Gini Ketika Saya Tahu Anda Kita Tidak Anggap Itu Flexing Itu Portfolio Anda Betul Semua Orang Tahu Misalnya Anda Yang Bikin Memin Atau Teman-teman Yang Ada Di Sini Yang Saya Sudah Tahu Saya Akan Yakin Bahwa Anda Itu Adalah Promosi Anda Juga Dan Juga Itu Adalah Memang Kompetensi Anda Di Situ Jadi Bukan Flexing Tapi Kan Gue Tahu Juga Ada Orang Yang Goblok Bloan Gak Tahu Apa-apa Flexing Melebihi Kang Deni Melebihi Mimin Bukan Curhat Min Gini Mang Ini Kenyataan Makanya Kampus Tidak Akan Tidak Akan Sembarangan Ngambil Orang Jadi Yang Bikin Sistem Begitu Pun Emang Jual Beli Ikan Ikan Aja Kita Milih Beli Beli Beras Aja Kita Pilih Dulu Warung Siapa Iya Nggak Jadi Menurut Saya Sistem Yang Dibuat Seperti Itu Kegoblokan Yang Hakiki Menurut Saya Karena Tetap Kampus Mesti Tahu Dulu Ini Siapa Bener Tiba-tiba Mimin Ngomongin PBSD Gue Tahu Tahu Tiba-tiba Lu Ngomongin Microsoft Windows Gue Nggak Ngapain Dia Windows Gitu Paham Ya Jadi Menurut Saya Langkah Kampus Itu Udah Bener Artinya Dia Harus Tahu Dulu Siapa Yang Diondang Untuk Jadi Ngajar Saya Setuju Dengan Mas Siapa Jadi Tetap Harus Ada Deket Dulu Baru Ujungnya Duit Karena Kalau Deket Duit Nggak Ada Pun Bisa Jadi Gratis Gitu Oke Ada Pertanyaan Selain Topik Yang Tadi Ada Pertanyaan Selain Topik Ini Gimana Ada Topik Lain Aduh Kurang Bakar Bakaran Harusnya Dibakar Bakarnya Kurang Gue Menunjukkan Jam 20 20 20 Jadi Hampir Jam 20 30 Mungkin Kang Mimin Mungkin Saya Ini Ya Saya Sudah Dulu Silahkan Mungkin Ada Closing Tentang Tema Kang Andi Yang Dibawakan Barusan Silahkan Keren Asli Saya Sepengen Ada Pertanyaan Kayak Gini Gini Saya Lihat Nih Udah Teddy Video Vlog Tapi Bukan Kayak Gini Kayak Tapi Udah Mulai Bahasa Saya Bilang Pratisi Pratisi Mulai Turun Gunung Saya Bilang Tinggal Nunggu Kang Devin Bikin Sendiri Juga Kayak Gini Ini Saya Ajak Sama Teman Taman Pratisi Ayolah Kita Mulai Bahasanya Berbagi Ilmu Berbagi Skill Kita Berbagi Apapun Itulah Walaupun Boleh Dibilang Unten Bro Belum Bisa Yang Di rumah Masih Bawel Ini Belum Terpenuh Minimal Minimal Bisa Disampaikan Ke Kita Yang Bahasanya Yang Sudah Tercukup Nanti Kita Bantu Ya Masa Iya Kita Nggak Bantu Saya Nggak Senang Hati Atau Membantu Kalau Memang Dibutuhkan Hal-hal Seperti Itu Sebagai Perpanjangan Tangan Atau Sebagai Orang Yang Memberikan Fasilitas Agar Bisa Tersalukan Ilmu Paling Itu Aja Biar Teman-teman Ikut Merasakan Bahwa Ayolah Kita Mulai Jadi Manusia Bermanfaat Itu Kapan lagi Kita Akan Bisa Menjadi Manusia Bermanfaat Kalau Nggak Kita Menyebarkan Ilmu Kita Berbagi Ilmu Kita Karena Kita Akan Tinggalkan Itu Kalau Ntar Kita Nggak Ada Pahala Tetap Ngalir Tujuh 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 Itu Itu Sih Kalau Buat Saya Karena Manusia Yang Paling Baraga Dan Manusia Yang Bermanfaat Bener Saya Setuju Sekali Dengan Itu Untuk Teman-teman Praktisi Yuk Kita Mulai Kalau Kita Mau Bikin Bahasanya Perkumpulan Kalau Kata A Eja Illuminati Affirmation A Yuk Kita Bikin Dari Sekarang Asarnya Kita Bikin Kita Mulai Hunting Apa Yang Kita Bisa Gerakin Kita Mulai Saya Sudah Bisa Yakin Udah Mulai Gerak Dengan Caranya Sendiri Sendiri Kalau Saya Berdagang Dengan Berdakwah Ya Ikut Mulai Ada yang Seperti Itu Alhamdulillah Sampai Saat Ini Nggak Ada Yang Berkurang Malah Terus Bertambah Teman Makin Banyak Saudara Makin Banyak Alhamdulillah Duit Makin Banyak Kasarnya Ya Nggak Adalah Yang Kita Ngasih Banyak Ternyata Kita Lebih Berkurang Nggak Ada Rumusnya Matematika Allah Sudah Nggak Ada Yang Salah Selesai Dan Itu Itu Aja Buat Preman Satu Jam Ngobrol Kan Deni Unten Kalau Saya Punya Salah Ngomong Atau Yang Nggak Nenakin Mudah Kita Bisa Terus Saling Berbagi Saling Mensupport Jangan lupa Tetap Waras Oke Jangan Lep Dulu Kang Andi Oke Terima kasih Terima kasih Closing Statementnya Di F1 Jong Ngobrol Yang Edisi Ketujuh Tema Dari Kang Andi Yaitu Kenapa Praktisi Harus Mengajar Memang Tidak Ujung-ujungnya Duit Tapi Memang Ujung-ujungnya Apa tadi Pasti Tema Seperti Ini Akan Berlanjut Karena Tim Gratis Sudah Melihat Potensinya Barusan Sudah Ngabarin Itu Bisa Dilanjut Temanya Tapi Temanya Apa Ya Di bawah Deskripsinya Berbeda Deskripsinya Berbeda Oke Untuk Event yang Mendatang Event yang Kedelapan Yaitu Dari Mbah Surah Demit Tentang Fisco Oh Ya Ujungnya Dekat Alhamdulillah Ternyata Setiap Speaker Itu Punya Istilah Sini Sendiri Ujung-ujung Duit Kang Devi Nanti Ujung-ujung Oke Ini Nanti Event Agustus Ini Nanti Event Yang Dekat Nanti Untuk Event Yang Kedelapan Dari Mbah Surah Demit Tentang Fisco Dinamika Ini Materinya Agak Berat Juga Ini Saya Enggak Baru Paham Juga Baru Apa Yang Mengenal Juga Istilah Itu Kita Ikuti Nanti Minggu Depan Dan Juga Saya Informasikan Satu jam Ngobrol Sudah 30 Hari Dan Alhamdulillah Di Komunitas 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 IT Di Bidang Lain Itu Diakui Juga Alhamdulillah Ditempatkan Di Di Poling Juga Dan Alhamdulillah Juga Mungkin Inilah Kekuatan Dari Speaker Dan Temanya Dan Juga Audiencenya Yang saya Senang Di Sini Dan Alhamdulillah Juga Saya Tidak Mencari Satu Read Subscribe Dan Viewer Dari Channel Youtube Tidak Tadi 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 Saya Mengundang Narsum Dari Gender Lain Yaitu Female Satu Jam Ngobrol Ini Apa Komunitas Apa Kayak Belum Mengenal Memang Betul Memang Masih Baru 30 Hari Jadi Kekuatan Satu Jam Ngobrol Memang Terletak Di Speaker Narsum Dan Audien Yang Bisa Ngobrol Bareng Bukan Podcast Nanti Kalau Podcast Nanti Ada Istilah Sendiri Saya Apabila Speaker Itu Kita Undang Ternyata Tidak Mau Ngobrol Bareng Dengan Audien Pokoknya Podcast Bisa Seperti Itu Baik Untuk Untuk Berikutnya Insya Allah Pada depan Ini Tidak Tau Ini Pak Robi Baru Bibilang Oke Kita Foto Bersama Dulu Untuk Event Yang Ngan Di Dayat Ini Alhamdulillah Yang Hadir 27 Orang Ini Sampai Ada Dua Helaman Ini Rekor Kedua Dari Rekor Ketama Kemarin Link Ngesmat Ternyata Eventnya Kang Ngan Ini Ini Tidak Tau Apa Kang Ngan Yang Memang Terkenal Apa Komunitasnya Yang Banyak Yang Saya Dawa Ternyata Bang Warir Ahmad Pun Dateng Ini Kaya Memang Dari Kang Ngan Mas Jari Yang Ini Mas Ternyata Mas Hari Ini Kayaknya Ini Memang Grupnya Ini Kayaknya Oke Saya Share Screen Oke Halaman Kedua Bentar Singapur Nyantai Banget Itu Ada Orang Singapur Nyantai Banget Tiduran Ini Online Dari Singapur Ini Lagi Disana Lagi Ngurusin Dubes Salah Mau jadi Dubes Ternyata Komunitas kita Punya Punya Apa Taji Saya Ini Dari HP Dulu Untuk Video Maaf Ya Halaman Pertama Halaman Kedua Oke Oke Selesai Terima kasih Banyak Yang sudah Hadir Malam Ini Terima Kasih Hebo Hebo Juga Semoga Selamat Yang mendatang Bisa Hadir Kembali Pak Foryanto Terima 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 Selamat Semoga Sehat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum 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 selamat menikmati selamat menikmati